Intro Terima kasih GKI yang terkasih, salam kenal, terkenalkan saya Rahel Fenina Deborah, atau biasa dipanggil Rahel. Saya adalah kader GKI tahap perkenalan yang sedang berproses di GKI Marta Direja Purwokerto. Sedang sekali, pada saat ini mempunyai kesempatan untuk boleh menyapa ibu bapak saudara, pikirannya kita semua boleh ada dalam keadaan yang sehat. Pada saat ini, kita akan merenungkan sebuah tema yaitu Enough, atau dalam bahasa Indonesia artinya cukup. Untuk itu mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapak yang baik, kasih setiamu hadir dalam kehidupan kami hari lepas hari, Dan kami percaya Tuhan bahwa penyertaan-Mu itu tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya lewat kasih setia dan penyertaan-Mu, kami boleh menjadi pribadi yang belajar untuk merasa cukup. Kami boleh bersyukur selalu Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi pribadi yang berkenan bagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan penyertaan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saat ini saya akan membacakan bagian firman Tuhan untuk kita renungkan, dari 2 Samuel pasal 12, ayat 1 sampai dengan 10. Saya akan membacakan versi terjemahan baru 2. Tuhan mengutus Natan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, Ada 2 orang dalam suatu kota yang seorang kaya yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan beli-beliharanya. Anak domba itu menjadi besar bersama dia dan anak-anaknya. Makan dari makanannya yang sedikit, minum dari cawannya, dan tidur di pangkuannya. Bagaikan anak perempuan baginya. Seorang musafir datang kepada orang kaya itu. Ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk dimasak. Bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Ia lalu mengambil anak domba betina milik si miskin dan memasaknya untuk orang yang datang kepadanya itu. Daud menjadi sangat memarah terhadap orang itu dan ia berkata kepada Natan, Demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus mati. Anak domba betina itu harus dibayar gantinya empat kali lipat. Karena ia telah melakukan hal itu dan tidak mengenal belas kasihan. Kemudian kata Natan kepada Daud. Engkau lah orang itu. Beginilah firman Tuhan ala Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel. Dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Aku telah memberikan seisi rumah Tuhanmu kepadamu. Dan istri-istri Tuhanmu ke pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Seandainya itu belum cukup, akan kutambah lebih banyak lagi bagimu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Kuria orang head itu kau tewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu dan dia sendiri kau bunuh dengan pedang Bani Amon. Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selama-lamanya. Karena engkau telah menghina aku dengan mengambil istri Uria orang head itu dan menjadikannya istrimu. Demikianlah firman Tuhan yang kita akan renungkan pada saat ini. Ibu bapak saudara yang dikasih Tuhan, belajar merasa cukup. Kalau sudah muntah, artinya sudah kenyang. Konsep ini mungkin seringkali kita temukan pada anak-anak, khusus lagi balita ataupun batita. Mereka belum mengenal arti kata kenyang, ataupun mereka masih belajar bagaimana rasanya sudah kenyang. Jadi pertanda yang paling mudah adalah ketika mereka sudah muntah atau sudah tidak mau makan lagi. Artinya mereka sudah kenyang. Cukuplah makanan yang masuk ke dalam tubuhnya. Konsep merasa cukup memang bukan hal yang mudah untuk diperkenalkan kepada anak-anak. Kenapa? Karena anak-anak hanya ingin melakukan apa yang menyenangkan hatinya. Contohnya ketika mereka tidak mau tidur siang, maunya main. Tidak mau makan, maunya main. Perlu orang dewasa yang hadir dan memberikan arti cukup. Bahwa cukuplah waktu untuk bermain hari ini. Anak-anak perlu beristirahat. Cukuplah waktu untuk bertemu dengan teman. Waktunya pulang untuk ke rumah sekarang. Cukuplah waktu bermain. Sekarang waktunya untuk makan. Cukuplah minuman manis yang kamu suka. Karena sekarang waktunya minum air putih. Ibu bapak saudara, konsep merasa cukup menjadi hal yang sangat penting untuk kita perkenalkan. Atau bahkan hal yang sangat penting untuk kita sadari. Karena kita tahu bahwa segala sesuatu yang berlebihan itu tidaklah baik. Segala sesuatu yang melebihi kursinya itu tidak baik. Dan bagian firman Tuhan yang kita baca pada saat ini merupakan teguran natan kepada Daud. Dan ini menjadi teguran yang sangat keras bagi Daud. Yang pada saat itu tidak mengenal rasa cukup. Natan menegur dengan memberikan perumahan tentang seorang yang kaya dan miskin. Yang miskin ini hanya mempunyai seekor domba betina yang begitu dikasihinya dan dirawat seperti anaknya sendiri. Sedangkan seorang kaya ini memiliki banyak kambing domba dan lembu. Ketika ada pengembara yang datang, orang kaya ini sayang untuk mengambil kambing domba dan lembunya untuk dimasak bagi pengembara. Sehingga akhirnya ia mengambil domba betina milik si miskin dan memasaknya. Domba betina yang hanya satu-satunya ini. Mendengar hal itu, Daud pun merespon dengan amarah. Katanya orang kaya itu harus mati. Anak domba itu harus diganti empat kali lipat. Karena orang itu tidak mengenal belas kasih. Ibu bapak saudara yang dikasih Tuhan, Daud begitu marah. Anak ia tahu betapa berharganya kambing domba atau lembu milik seseorang. Hewan-hewan itu berharga. Dengan kehilangan hewan-hewan tersebut, sama saja dengan mengancam mata pencaharian pemiliknya. Jadi Daud bisa memahami persis bagaimana malangnya nasib si miskin tersebut ketika hal itu terjadi. Tapi ibu bapak saudara-saudari yang dikasih Tuhan, siapa yang sangka bahwa ternyata teguran itu diarahkan kepada Daud. Daud tak menyangka bahwa orang kaya yang dimaksud itu adalah Daud sendiri. Orang kaya yang ia hina dan ia sumpahi adalah dirinya sendiri. Ibu bapak saudara yang dikasih Tuhan, teguran ini memperlihatkan bagaimana dalam kehidupan Daud sebagai seorang raja, Tuhan sudah memberi begitu banyak untuk Daud dan kehidupannya. Tuhan menyertai langkahnya, tapi pun dalam keadaan yang demikian, Daud tak merasa cukup. Ia mengingini istri Uria, menidurinya dan bahkan menghamili Batsheba. Bahkan ia tak segan untuk melakukan segala cara agar kesalahannya bisa ditutupi. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasih Tuhan, belajar merasa cukup. Sebagai manusia yang terbatas dan rentan jatuh dalam dosa dan juga kesalahan, alih-alih menahan diri, Daud justru membiarkan nasunya mengambil alih dan bertindak pada saat itu menghina Tuhan. Yang dilakukannya adalah salah dan jahat di mata Tuhan. Pertama, ia selingkuh dengan istri orang lain. Dan kedua, ia tidak memiliki belas kasihan bagi Uria yang fokus tujuan hidupnya justru untuk menjadi sosok yang setia dalam tugas dan tanggung jawabnya. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasih Tuhan, inilah yang terjadi ketika seseorang tidak merasa cukup. Ketika seseorang tidak merasa cukup, apa yang Tuhan sudah berikan padanya mungkin akan terlewat begitu saja. Ketika seseorang tidak merasa cukup, bisa saja ia menghalangkan segala cara supaya nafsu dan keinginannya lah yang menang dan terpenuhi. Ketika seseorang tidak merasa cukup, ia akan sangat rentan untuk melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Bagaimana dengan kita, ibu bapak saudara yang dikasih Tuhan? Sudahkah kita merasa cukup? Tentu kita bukan anak-anak yang perlu muntah terlebih dahulu untuk tahu kalau kita sudah kenyang, bukan? Sudahkah kita belajar merasa cukup dengan apa yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita? Lewat orang-orang yang kita kasihi, yang Tuhan kirimkan di dalam kehidupan kita? Lewat pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan untuk kita usahakan? Lewat relasi yang Tuhan sudah percayakan bagi kita untuk kita bangun? Sudahkah kita merasa cukup? Belajar merasa cukup tentunya bukan dalam arti mengajak kita berhenti untuk berkembang lebih maju dalam kualitas hidup. Belajar menyelesa cukup pada saat ini yang kita refleksikan adalah bagaimana kita diajak untuk melihat apa yang sudah Tuhan berikan bagi kehidupan kita. Bukan melihat apa yang Tuhan tidak berikan dalam hidupku yang ada pada hidup orang lain. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasih Tuhan, mari kita belajar merasa cukup tanpa perlu menghalalkan cara yang jahat supaya posisi kita menjadi lebih tinggi dari sebelumnya. Belajar merasa cukup tanpa perlu membandingkan pasangan kita dengan orang lain yang kita anggap lebih baik. Belajar merasa cukup bahwa kekuasaan juga ada periodenya. Tak bisa kita terus berkuasa tanpa batas dalam dunia yang penuh keterbatasan ini. Belajar merasa cukup sambil menghayati bahwapun bahkan dalam keadaan apapun di kehidupan kita, kasih setia Tuhan tetap tidak akan meninggalkan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, ajarlah kami anak-anakmu untuk belajar merasa cukup. Ajarlah kami untuk melihat Tuhan, apa yang sudah Tuhan berikan, anugerahkan bagi kehidupan kami. Berkatmu yang melimpah dalam hari-hari kami. Kiranya kami boleh menghayatinya dan menyadarinya Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi pribadi yang merasa cukup. Sehingga kami boleh terhindar Tuhan dari melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Terima kasih ya Tuhan kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Hagi dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa ibu bapak saudara yang dikasih Tuhan. Selamat belajar untuk merasa cukup. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa ibu bapak saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.